Halo guys, saya Irwin disini, hari ini kita akan berlawan si Windigo, Windigo Hell ya guys Untuk item dan informasinya bisa kalian lihat di air video Sekarang untuk hero yang kita pakai, disini kita harus menggunakan Adele untuk anti-begunya Jadi si Windigo ini kalau pukulan biasanya tidak ada begunya, tapi kalau skillnya dia itu bisa begu guys Lalu untuk DPSnya kita gunakan coset, DPS utama Lalu kita disini membutuhkan hero yang bisa debuff ya Dia soalnya si Windigo ini bisa shield ya Jadi kalau kalian tahu Lamia di Celestial Tower, ini seperti itu Jadi dia ada shieldnya guys Jadi kita harus debuff atau kita harus menghabiskan shieldnya dulu baru kita bisa damage si Windigo Karena itu kita gunakan si clear ya, kalian bisa gunakan clear merah atau clear hijau sama aja guys Lalu healernya Karin seperti biasa, petnya yang saya gunakan adalah Karin juga Ini soalnya debuffnya lumayan sakit guys, jadi kita memerlukan yang menambah defense Dan yang potong cooldown biar healnya si Karin cepat ya guys Jadi tidak terlalu bocor ya, Adele nya Oke sekarang kita pindah ke strateginya, jadi kita kontrol si Adele seperti ini guys Lalu kalian lari muter-muter aja seperti ini, biarkan 3 hero kalian di tengah ya Soalnya 3 hero itu kan semuanya ring ya, jadi coset di si clear merah dan si Karin Biarkan di tengah seperti ini, Adele nya kalian puter-puter disini Tapi kalau kalian kuat tb ya kalian tb aja, tapi kalau Adele nya dipukul sakit seperti ini Kalian lari muter-muter aja guys seperti ini Tenang aja, ini si Windigo nya tidak ada rak ya guys ya Jadi meskipun kalian bunuhnya lama juga pasti menang Oh iya kalian harus perhatikan terus ya, kalau tiba-tiba si Adele nya tidak dikejar Windigo Maka dia akan ganti target guys seperti ini Dia ganti target kalau mau mengeluarkan skill yang namanya Stormcall Yang barusan itu, yang AW nya itu guys Setelah Stormcall nya keluar, dia akan ada shield nya Lalu dia akan kembali mengejar si tanker kalian seperti itu Jadi jangan keenan lari terus gak dilihat ya Nanti tiba-tiba party kalian mati semua guys Oke, ini tinggal 72% lagi guys Kita lari muter-muter lagi seperti tadi Sehat ya guys ya kalau melawan Windigo ini soalnya lari-lari terus Nah itu si Windigo itu yang bisa pekunya itu yang skill yang itu guys Yang barusan ada S ini Nah kalau pukulan nya biasanya dia tidak bisa beku ya guys ya Tapi skill yang ini kalau beku pasti beku semua guys Jadi kalau kalian kena satu area Itu bakal kena beku semua guys Oke ini 64% itu ada shield nya lagi guys Ini di debuff langsung oleh si Clear Di sini kalau kalian menggunakan pet Karin agak lama ya guys ya bunuhnya Soalnya kita kurang damage Kalau Adel kalian gak bocor-bocor amat Si Karin ini bisa diganti yang menambah damage guys Seperti Elina Itu menambah critical ya Atau Delon Tapi kalau Adel kalian dibukul masih berdarah-darah Seperti punya saya Kalian gunakan yang menambah defense Antara Karin atau Rudy bisa guys Tapi mending Karin ya guys ya Soalnya dia selain menambah defense juga memotong cooldown Jadi healnya si Karin nya Karin yang hero nya cepet guys Oke ini ada shield lagi Kita debuff lagi 49% lagi guys Ini agak lama ya guys ya Jangan lupa ya kalian larinya muter-muter seperti ini guys Kalau kalian nanti larinya ke tengah Jadi ke arah partai kalian Waktu dia mengeluarkan area yang lurus itu Nanti partai kalian bakal kena semua guys Jadi usahakan si Windigo ini jangan terlalu jauh dari ke Adel Jadi deket-deket aja sama Adel nya Akhirnya kalau kalian terlalu jauh Nanti dia akan nyebrang ya guys ya Jadi partai kalian nanti bakal diterjang ya Sama si Windigo ini Dan malah anu kacau ya guys ya Oke ini semaka lagi guys Kalian hindari dulu ya Jangan sampai kena areanya Kita dps terus disini Oke ini tinggal 34% lagi guys Nah itu ya Setelah Stormcull dia akan mengeluarkan shield Langsung di debuff oleh si Glare guys Masih 32% lagi Ini videonya akan saya percepat ya guys ya Biar gak terlalu lama Biar gak terlalu lama Biar gak terlalu lama Oke guys sekarang sudah tinggal 3% lagi Kita dps terus ya Sama Adel nya jangan TB seperti biasa Kabur-kabur aja terus guys 800 ribu lagi Ini sekali ulti coset mati guys Dan akhirnya kita menang guys Setelah kira-kira 8 menitan ya Kita bunuh ini Langsung aja kita ke item dan informasinya Ini hadiahnya jelek ya Ini untuk informasinya Tankernya kita gunakan Adel Dengan full defense itemnya Lalu saya kasih Immortal 1 disini Lalu ini ya Saya gunakan Time Acceleration dan Indomitable Time Acceleration ini harusnya Punyanya si Karin guys Saya lupa ganti Jadi harusnya yang di depan ini Kalian gunakan Revive ya guys ya Jadi jangan Time Acceleration Tapi kalian gunakan Revive Biar nanti kalau mati Bisa langsung hidup lagi guys Oke ini sudah saya kembalikan Lalu kita gunakan si Glare Yang disini untuk debuff nya Kita dengan full set attack ya Lalu saya kasih Earring Transcend Saya kasih necklacenya Immortal Dan untuk ringnya saya gunakan Avalanche Ring Oke sekarang untuk cosetnya Seperti ini guys Kasetnya full critical ya Satu set Lalu saya kasih Transcend Earring Lalu ini necklacenya juga Transcend Dan untuk ringnya saya gunakan Immortal Buat jaga-jaga aja guys Oke sekarang untuk karinya Seperti biasa Ini satu set Saleos Yang potong golden itu Lalu Earringnya saya gunakan Temasher Risen juga Untuk necklacenya kalian gunakan Temasher Risen juga ya Jadi biar cepat Buldownya Dan untuk ringnya Saya kasih Immortal guys Untuk formasinya Saya gunakan critical level 10 Dan petnya ini Pinjam-pinjaknya temen Adalah Karin Merah guys Oke sekarang kita pindah ke masternya Jadi level 15 kalian ambil yang atas Level 25 kalian ambil yang ring DPS Soalnya ini kita menggunakan 2 ring DPS ya guys ya Lalu ambil yang atas semua Sampai level 105 ya guys Kalian ambil yang atas juga Biar akhirnya Karin ini yang besar Untuk potongnya ada 5-12-8 Lalu ini si Russell 15-14-14 Ini si Karin 14-15-15 Dan si Cosette 15-14-14 Oke guys Gara-gara begitu aja Video saya kali ini Semoga membantu kalian Instac disini Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Agar saya cepat Mencapai 1000 subscriber Dan semakin semangat Bikin kontennya Thank you for watching guys See you next video Bye bye